For me, it started at just this little club in our neighborhood When I was four years old, I started there playing football until... Yes, Alhamdulillah Jumat Berkah, Sintae Yong kembali dapatkan talenta baru pemain keturunan Langsung diperkenalkan Indra Syafri Towel Akmal Yuka langsung auto kejang pemain timnas Indonesia kompak bungkam lokal Prat secara tragis Begini penjelasannya Meski dihajar Libya 4-0, pemain Irak justru sebut timnas Indonesia telah berkembang pesat dan berbahaya Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Yes, Alhamdulillah Jumat Berkah, Sintae Yong kembali dapatkan talenta baru pemain keturunan Langsung diperkenalkan Indra Syafri Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri memastikan adanya satu lagi pemain keturunan yang bergabung ke skuad Garuda Asia Pemain yang dimaksud Indra Syafri itu adalah Mesha Alhamzah Basir Osman Mesha Al baru bergabung bersama timnas U20 Indonesia pada Kamis kemarin malam waktu Indonesia Barat Ia pun langsung diumumkan oleh Indra Syafri melalui akun Instagram pribadinya Sedikit cerita, Mesha Al merupakan pemain yang salah satu orang tuanya berasal dari Sudan Ia kini sudah menjadi warga negara Indonesia karena sudah pindah ke warga negaraan Di sini ada dua, mungkin nanti malam juga akan datang satu pemain keturunan Jadi ada tiga pemain keturunan yang sudah bisa bermain di timnas U20 Indonesia Kata Indra Syafri Selamat bergabung Mesha Al, keturunan orang tua Sudan Towel Akmal Yuka langsung auto kejang pemain timnas Indonesia kompak bungkam lokal Pratt secara tragis Begini penjelasannya Para pemain timnas Indonesia kompak mengkampanyekan agar semua pihak berhenti membandingkan pemain lokal dan keturunan jelang Piala Asia 2023 ini Seluruh pemain timnas Indonesia solid fokus dan memiliki tujuan yang sama yakni memberikan yang terbaik untuk tanah air Untuk itu para pemain kompak menegaskan agar tak ada yang membandingkan Kampanye yang cukup menarik ini karena semua pemain memakai kalimat yang sama dengan foto yang sama Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan tulis Rafael Struic begitu juga Asnawi Kita semua disini adalah satu keluarga dengan satu impian yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia Tegasnya Tak ada perbedaan antara pemain lokal maupun keturunan menurutnya sama tak suka dengan kekalahan Tidak masalah dari mana asal-usul kami karena kami selalu bersatu baik di dalam maupun di luar lapangan Kata Rafael Saat tim kami mengalami kekalahan kita semua merasakannya dan saat tim menang itulah kemenangan bagi kita semua Lanjutnya Sebagai pemain mengenakan jersi merah putih bukan hanya kebanggaan tetapi juga suatu kehormatan bagi kami Tegasnya Mari bersama-sama dukung dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024 tuturnya Meski dihajar Libya 4-0 pemain Irak justru sebut timnas Indonesia telah berkembang pesat dan berbahaya Punggawa tim nasional Irak Husein Ali melempar pujian kepada timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 Ali tepatnya menyebut skuad Garuda Asuhan Sintai yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir Perkataan Ali pun disampaikan usai timnas Indonesia di permalukan Libya 0-4 di Laga Uji Coba Jilid Pertama Kini skuad Garuda julukan timnas Indonesia memiliki misi balas dendam kepada Libya pada pertemuan Jilid II Yang akan digelar pada Jumat 5 Januari 2024 Menurut pemain SC Heronven itu timnas Indonesia Asuhan Sintai Yong sudah mengalami banyak perkembangan Husein Ali mengatakan hal itu karena timnas Indonesia tergabung satu grup dengan Irak Pada Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 Grup keempat grup D sangat kuat terutama tim Jepang yang tampil kuat untuk menjuarai Piala Asia Dan hasil terkininya adalah bukti terbaiknya Tim Vietnam dan timnas Indonesia juga sudah banyak berkembang ungkap Husein Ali Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Terima kasih telah menonton!